Intro Hai, selamat datang di channelnya saya Cassie Hidayah Real Jumpa lagi dengan saya dan jumpa lagi dengan channel saya Kali ini saya bikin konten yang lebih beda Karena ini sharing dalam hobi saya maupun prestasi saya Jadi saya ini selama ini saya baru sakit, baru saja saya sembuh Jadi aku harap banget untuk teman-teman kalian semua harus jaga kesehatan Dan jangan lupa banyakin minum air dan banyakin gerak maupun ala raga Karena kalau kita semakin gerak-gerak itu semakin bagus banget Jadi darah kita itu jalan di badannya kita Jadi kemarin itu aku lama banget gak bikin konten Karena satu aku sakit demam Pokoknya demam panas banget Sampai pilek, flu, batuk Tapi bukan koronasi Jadi terus aku udah periksa di klinik terdekat Jadi alhamdulillah banget Sekarang udah sembuh Tapi masih agak-agak flu sedikit Dan di video kali ini saya ingin berbagi untuk kalian semua Gimana sih caranya Tidak sekolah tinggi Tapi kita bisa meraih maupun kita kalau ngikut lomba sering dapat Itu pertanyaan-pertanyaan banyak banget yang sering aku dengar Ada yang sering dipertanyakan gimana secaranya kamu kan gak sekolah dancer Gak sekolah fashion maupun gak sekolah bermodel ataupun atau fotogenik Tapi kenapa sih kalau ngikut lomba sering mendapat Nah kali ini saya mau jawab dan mau berbagi untuk kalian semua Jadi jangan sampai di skip ya Kalian harus wajib lihat videonya aku Karena ini kemungkinan bisa juga jadi masukan untuk kalian Dan di video kali ini saya bukannya untuk pamer untuk kalian Ataupun pengen nunjukin bahwa aku itu bisa atau enggak ya Tapi ini di video kali ini Saya ingin sharing untuk kalian bahwa Kalau kita mau melakukan sesuatu itu tidak perlu bersekolah tinggi Ataupun kita ber Kayak apa ya Kayak kursus terlalu mahal atau apa Itu menurut saya sih tidak Tidak mempengaruhi sama sekali ya Karena yang aku rasa dan yang aku ketahui itu bahwa kita tuh keyakinan Jadi kalau kita yakin ataupun kita dalam hati Aku pasti bisa mengikuti lomba ini Atau temanya apa Kayak gitu tanpa sesuatu Jadi kita tuh belajar sendiri Jadi kalau menurut aku sih Kayak gimana ya cara ngomongnya Otodidak Iya Itu aku itu otodidak banget Dan aku tuh tidak sekolah Kayak modeling Kayak ada yang seram Maupun kursus Aku gak sama sekali Jadi semua orang juga pada kaget Banyak yang bingung juga Ngapain juga gak Kok dia kok bisa ya Padahal gak sekolah dancer Ataupun kursus Jadi Di video kali ini Saya disini ada Dapat penghargaan Yaitu evening gown Itu Saya dapat first best Jadi itu tuh Paling Bagus nomor satu Dan kampion Dan juara satu Dan disini ada Kita buka ya Dan disini Itu juara satu Kreasi gaun malam batik Yaitu Kayak Model Fashion show Catwalk Jadi Itu yang dinilai Catwalk Perform And Cara kita Memperagakan bajunya Dan Disini Dan disini Itu juara dua Kasual sarung cewek Nah itu tuh sesuatu banget Karena aku tuh bukan Desainer Ataupun bukan Penjahit Jadi Waktu itu Di Di luar negeri itu Ada Ada lomba Yaitu Apa ya Ini fashion Kasual sarung cewek Yaitu tuh Kasual Jadi aku itu Sesuatu banget Aku tuh bikin Baju sendiri Nanti Fotonya Aku Tempelin di video sini ya Jadi aku tuh bikin Baju sendiri Itu Kayak Stylenya aku banget Kayak gitu Kayak erok Kayak gitu ya Jadi Alhamdulillah banget Aku tuh dapet juara Aku tuh dapet juara dua Disini Dan disini Itu Fashion Hijab Colorful Nah ini Pertama kali Ini pertama kali Aku ngikut Lomba fashion show Jadi aku tuh Dulunya kayak agak Gado-gado kayak gitu Kayak enggak Gimana ya Kayak enggak Pokoknya tuh Saingannya tuh Berat-berat banget Dan aku tuh Menurut aku sendiri sih Catwalknya aku tuh Biasa-biasa aja Tapi Alhamdulillah Aku dapet juara dua Dan dulu ini Aku belum bisa Makeup sendiri ya Pas pertama kali Aku dimakeupin Sama temennya aku Karena aku Belum bisa makeupan Jadi Pokoknya Ada sih Yang disini Yang fashion Aku makeupan sendiri Dan ada di makeupin Sama temen-temen aku Kayak gitu Jadi kita itu Kolaborasi Dan yang disini Busana Batik Glamour Yaitu Juara tiga Ini juara tiga Busana Batik Glamour Yaitu Dimana Di hari itu Aku ngikut lomba Kayaknya Peragaan Kartini Tapi bertema Tapi bertema itu Busana Batik Glamour Sama Kebaya Elegant Yaitu Tapi aku Tapi saya ngikut Lombanya Juman satu Yaitu Busana Batik Glamour Jadi itu Masih suasana Kartini Kayak gitu Dan disini Sorry Ini banyak banget Aku Dungkruk Nah Nah yang disini itu Aku ngikut Ini lomba juara satu Yaitu Lomba Batik Shari Ya dimana Lomba Baju Busana Muslim Shari Itu bajunya biasa Tertutup Ini aku Dapet Harapan tiga Fashion Show Competition Best in Batik Jeans Casual Nah ini itu Pas aku Dapet Harapan tiga itu Aku Kayaknya Ngikut Lomba Yang kedua kalinya Jadi ini Kedua kalinya Saya Dapet Harapan Tiga Dan ini aku Ngikut Lomba online Ini lomba online Itu lomba foto Foto online Jadul Jadi Temanya itu Kebaya jadul Jadi aku Pernah Ngikut Lomba Pokoknya pernah Dimeckupin Baju Kebaya jadul Jadi aku ada Fotonya Jadi aku ngikut Online Dan Alhamdulillah Dapet Juara Juara Tiga Ini Juara Tiga Dan disini Itu sesuatu Banget Disini Ini Aku dapet Miss My favorite Miss sahabat Smartone 2017 Ini Dimana Perlombaan Ini Diadakan Sama Kartu Perdana Smartone Yaitu Kartunya Indonesia Pergi Indonesia Yang ada Di luar negeri Yang nomor satu Maksudnya Sinyalnya Yang paling bagus Kayak gitu Kayaknya sih Yaitu Aku Gapel Juara satu Kampion Aku dapet Dua Dua Menang Pemenang Yaitu Favorit Miss circle And Aplikasi circle Dan Juara satu Kampion Miss sahabat Smartone 2017 Pendeng Dan Disini Ini Harapan Dua Ini Aku Ngikut Batik Batik Kasual Itu Batiknya Aku Sendiri Dan Aku Dapet Juara Harapan Dua Harapan Dua Itu Dibawanya Juara Tiga Dan Dimana Itu Aku Kalau Ikut Lomba Memang Kebanyakan Aku Sering Dapet Jadi Itu Banyak Yang Dipertanyakan Sama Teman Teman Aku Eh Kamu Apa Dulunya Kayak Gini Atau Kayak Gini Kok Pinter Banget Padahal Enggak Sama Sekali Jadi Nanti Akan Saya Bicarakan Akan Saya Sharing Untuk Kalian Supaya Kalian Yang Ikut Lomba Tidak Berputus Asa Ataupun Tetap Semangat Dan Semoga Videonya Saya Juga Bisa Menjadi Masukan Untuk Sekolah Ya Sekolah Sekolah Makeup Karena Karena Dimana Aku Sering Ngikut Ngikut Lomba Fashion Itu Juga Kayak Makeup 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 Orang Kayak Gitu Makeover Teman Teman Aku Itu Kayak Menjadi Inspirasinya Aku Jadi Aku Kayak Terinspirasi Dari Mereka Terus Aku Ngikut Sekolah Makeup Ya Tapi Saya Sudah Lulus Dan Sudah Sudah Juga Dan Ini Penghargaannya Dan Disini Itu Ini Penghargaan Icon Karena Saya Sering Ikut Lomba Jadi Dimana Kalau Sering Ikut Lomba Dan Sering Dapat Juara Itu Tidak Boleh Mengikuti Lomba Jadi Aku Disini Itu Dijadikan Icon Dijadikan Untuk Memperagakan Dan Mencontohkan Para Para Peserta Yang Ikut Lomba Jadi Yang Ikut Lomba Itu Pada Ngeliatin Aku Kayak gitu Cara-caranya Kayak gini Kayak Aku Tuh Ngasih Peragaan Ngasih Inspirasi Ngasih Perform Di atas Panggung Seperti Ini Dan Ini Dan Ini Penghargaannya Terus Disini Nah Ini Sebetulnya Aku Dimasukin Koran Tapi Aku Pengen Ada Momentnya Jadi Ini Aku Laminating Disini Jadi Disini Itu Ada Tertulis Semuanya Pas Ini Kenang-kenangan Pas Aku Dapat Juara Satu Kampion Miss Sahabat Sematon And Application Circle Jadi Disini Ada Temen-temannya Aku Juga Ini Disini Ada Performed Dan Ada Dan Juga Disini Ada Artis Yaitu Band Papinkaband Dan Disini Kita Juga Dancer Bareng Maksudnya Musiknya Itu Papinkaband Dan Dancernya Sama Temen-temen Dan Disitu Dancernya Kita Juga Dinilai Dan Disini Ada Sertifikat Juga Sertifikat Dimana Aku Dijadiin Icon Dan Disini Sertifikatnya Maaf Gak Bisa Ngambil Soalnya Di Belakang Sini Dan Disini Ada Lagi Ini Juara Tiga Lomba Kerasi Sarung Kasual Dan Ini Tadi Yang Juara Dua Itu Tadi Sarung Kasual Aku Gaun Itu Aku Mendesain Sendiri Menjahit Sendiri Yaitu Baju Satu Aku Pakai Dua Kali Yaitu Dapat Juara Tiga Yang Ini Yang Ini Dapat Juara Tiga Dan Yang Tadi Itu Dapat Juara Dua Jadi Aku Suka Mengkreasi Soalnya Dari Dulu Kayak Ada Baby Widow Aku Sering Jahit Baju Sendiri Jadi Kalaupun Ada Lomba Lomba Yang Berkreasi Baju Aku Sering Bikin Sendiri Jadi Aku Terinspirasi Zaman Kecilin Aku Dan Oke And Disini Ini Juara Juara Tiga Single Dance Bebas Jadi Itu Temanya Single Dance Bebas Jadi Kalian Bisa Bisa Dance Bisa Dance Sexy Bisa Dance Kpop Bisa Dance Hiphop Maupun Dance Dangdut Juga bisa Karena Ini disini Temanya Bebas Dan Saya Mengikuti Lomba Yaitu Waktu itu Aku Ngikut Lomba Itu Kpopers Ya Karena Aku Pecinta Kpop Tapi Tidak Tidak Mati-matian Kayak gitu Cuman Sekedar Fans Doang Saya Ngikut Lomba Kayak Dancer Ataupun Fashion Itu Hanya Untuk Lomba Yang Bermanfaat Doang Jadi Gimana Kalau Semuanya Kita Ngikut Lomba Tidak 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 Dapat Atau Tidak Menang Itu Semuanya Tidak Masalah Karena Itu Akan Menjadi Pengalaman Jadi Kita Mendapat Pengalaman Dapat Dimana Partisipasi Sama Teman-teman Kita Kayak Gitu Dan Dan Disini Saya Ini Juara Satu Yaitu Juara Satu Ini Diselanggarain Oleh Sangga Rias Pengantin Mary Dimana Itu Dia Di luar Negeri Ada Usaha Rias Terus Dia Mengadakan Lomba Yaitu Saya Juara Satu Lomba Batik Sogan Dan Lomba Batik Sogan Itu Saya Sering Belinya Batik Itu Saya Dari Indonesia Dan Terus Saya Jahit Sendiri Jahit Pakai Tangan Jadi Itu Kereaksi Banget Dan Terus Saya Ikut Lomba Dan Alhamdulillah Disini Saya Dapat Juara Satu Dan Disini Itu Ratu Kebaya Saya Dapat Ratu Kebaya Yaitu Juara Dua Ini Runner Up Ini Kontes Ratu Kebaya Dimana Disana Itu Kebaya Glamour Diperagain Dan Disitu Diselanggarain Oleh Negara Filipin Dan Disitu Banyak Teman-teman Ada Orang Thailand Ada Orang Filipin Ada Orang Indonesia Juga Dan Disitu Jurinya Itu Ada Orang Kayak AS Bule Kayak Gitu Aku Gak Tau Mereka Dari Daerah Mana Yang Pasti Jurinya Itu Bule China Dan Filipin Dan Disini Aku Dapat Juara Dua Dan Ini Aku Dapat Favorit Lomba Daur Ulang Dimana Dimana Ini Aku Dapat Juara Ini Favorit Yaitu Pemilihan Dari Semua Juri Jadi Ini Tidak Ada Nilainya Jadi Semua Juri Itu Pada Maksudnya Pada Milih Aku Dan Ini Aku Dapat Pengharga Nya Oh My God Lomba Aku Cuman Dan Ini Waktu Pas 2017 Aku Dapat Kampian Aku Dapat Juara Satu Yaitu Ini Miss Sahabat Smart 2017 Yaitu Kampian Aku Dapat Televisi Televisi 30 INCH Ini Dan Itu Langsung Dikirim Di rumah Saya Dan Ini Memang Sengaja Aku Tidak Aku Buang Buat Kenangan Jadi Disitu Ada Dapat Kulkas Sama Televisi Dan Itu Sangat Membantu Banget Untuk Keluarganya Aku Keluarganya Saya Maupun Ibunya Saya Dan Di Semuanya Itu Dari Semuanya Penghargaan Ini Bukan Apa-apa Sih Karena Saya Ngikut Lomba Hanya Untuk Kayak Pengalaman Untuk dirinya Saya Sendiri Dan Yang Pasti Itu Keberanian Saya Sendiri Karena Saya Tidak Sekolah Sekolah Model Ataupun Sekolah Ketwork Ataupun Kursus Dan Ataupun Apapun Itu Saya Dari Diri Sendiri Dari Otodidak Dan Yang Pasti Saya Sering Lihat-lihat Puteri Indonesia Maupun Ketop Saya Tertarik Karena Saya Itu Kalau Sesuatu Suka Harus Saya Pelajari Jadi Saya Mempelajari Sendiri Seperti Otodidak Saya Selalu Belajar Sendiri Di Kamar Saya Di Ruang Tamu Jadi Saya Memanfaatin Internet Karena Dulunya Tidak Ada Wifi Jadi Saya Memanfaat Di Internet Di Sana Satu Bulan Satu Kali Membayar Internet Jadi Saya Pikir Daripada Aku Kayak Kayak Mainan Mainan Social Media Yang Gak Ada Gunanya Hanya Untuk Share Photo Cuman Dapat Pujian Ataupun Like Doang Tidak Ada Manfaat Jadi Saya Selalu Belajar Sendiri Kayak Lihat-lihat Catwalk Ataupun K-pop Dan Disini Saya Dapat Sertifikat Yaitu Dimana Saya Jadi Icon Ini Di K.O.K.Andika Yaitu Dia Di sana Kayak Menjadi Makeup Jadi Ini Saya Disuruh Menjadi Icon Di sana Dan Ini Penghargaannya Dan Sebetulnya Ada lagi Cuman Saya Tidak Mau Meluarkan Dan Disini Saya Jadi Icon Karena Disana Kalau Sering Dapat Juara Ataupun Sering Banyak Mendapatkan Penghargaan Itu Disana Tidak Boleh Sering Ikut Lomba Karena Kita Harus Kita Akan Mau Dijadikan Kayak Juri Ataupun Icon Kayak Gitu Dan Disini Itu Sesuatu Banget Dan Aku Menemukan Ini Pas Waktu Aku Dapat Juara Kampian Sahabat Smarton Ini Aku Suka Banget Ini Jadi Ini Kayak Gini Sebetulnya Banyak Saya Cuman Saya Gak Mau Keluarin Semuanya Karena Udah Aku Simpan Di Dalam Lemari Kayak Gitu Dan Ini Itu Makotanya Disini Guys Makotanya Jadi Ini Pengalaman Satu Kali Dalam Masa Masa Muda Masa Masa Remajanya Aku Ini Kayak Gini Oh The Kampian Is Kasi Jadi Dulu Itu Aku Juara Dulu Itu Aku Nomor 12 Jadi Disebutinnya Nomor 12 Sama Namanya Aku Oh my god Dan Ini Juga Pas Aku Dapat Ratu Kebaya Jadi Ini Bagus Banget Ada Beberapa Pada Rusat Jadi Aku Yang Kayak Setidaknya Bagus Bagus Banget Itu Aku Simpen Ini Buat Memori Dan Ini Makotanya Bagus Banget Mewah Banget Jadi Dari Dari Semuanya Itu Ini Dari Semuanya Ini Ada Juga Dan Ini Saya Dapat Ini Google SNC Itu Saya Dapat Pin Dari Google Dari Youtube Jadi Ini Kalau Youtube Kan Itu Saya Bikin Kayak Untuk Menambah Nambah Di Konten Saya Jadi Bagi Teman Teman Dari Semuanya Itu Maksud Saya Untuk Sharing Untuk Berbagi Untuk Kalian Bukan Untuk Pamer Ataupun Apa Maksud Saya Untuk Mengup Video Ini Hanya Untuk Menjadikan Pemasukan Untuk Kalian Jadi Jika Kalian Sering Dicaci Sama Teman Kalian Atau Dihina Sama Teman Kalian Ataupun Kalian Sering Ikut Lomba Dan Tidak Pernah Dapat Menang Kalian Jangan Putus Asa Kalian Tetap Semangat Dan Tetap Belajar Dan Yang Pasti Sesuatu Itu Jangan Dianggap Jatuh Terus Meskipun Kalian Di bawah Tapi Kalian Jangan Menganggap Kalian Itu Rendah Jadi Di video Kali Ini Saya Hanya Ingin Berbagi Dan Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Oh Ya Dan Ini Itu Ini Saya Juara Satu Evening Gown Glamour Dan Ini Ada Fotonya Juga Ini Ini Di Di Adain Sama Alvin Calvin Fashion Yaitu Di Hongkong Dimana Dia Sering Mengadakan Lomba Lomba Fashion Karaoke Dan Pokoknya Kayak Dia Menyewa Menyewa Menyewakan Baju Gaun Gaun Mewah Jadi Dia Ngadain Lomba Dan Saya Ngikut Disini Saya Mendapat Juara Satu Juara Satu Evening Gaun Glamour Jadi Semua Itu Kayak Apa Ya Kayak Bukan Hanya Kenangan Tapi Itu Inspirasi Dalam Hidup Aku Karena Dimana Banyak Pertanyaan Dan Banyak Kayak Gimana Kamu Kok Bisa Ngedapatin Semuanya Selalu Dapat Kalau Ngikut Lomba Selalu Juara Gimana Jadi Saya Tidak Bisa Ngasih Jawaban Saya Hanya Bisa Ngasih Ngasih Masukan Yaitu Kalian Harus Berani Dan Yakin Jadi Dimana Ada Keberanian Pasti Kalian Ada Keyakinan Untuk Mendapatkan Sesuatu Dan Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Buruan Disubscribe Jadi Nanti Saya Akan Ada Video Yang Lebih Bermakna Lagi Yang Pasti Bisa Buat Masukan Untuk Kalian Bisa Masukkan Untuk Teman Teman Saya Juga Jadi Kalau Kalian Suka Sama Videonya Saya Kalian Bisa Di Like Di Share Di Sosial Medianya Kalian Dan Jangan Lupa Di Pencet Tombol Loncengnya Jadi Kalau Saya Nge-up Video Jadi Kalian Bisa Tahu Notification Semuanya Dari Video Video Saya Tadi Itu Bermanfaat Untuk Kalian Dan Bisa Menjadi Masukan Untuk Kalian Dan Satu Lagi Siapa Yang Belum Subscribe Lalu Ditencet Tombol Loncengnya Biar Kalian Kalau Saya Nge-up Video Jadi Kalian Ada Notification Dari Saya Jadi Terima Kasih Yang Sudah Setia Menonton Video Videonya Saya Dan Sorry Banget Saya Baru Bikin Konten Lagi Karena Saya Baru Sembuh Sakit Jadi Untuk Kalian Selalu Jaga Kesehatan Dan Banyakin Minum Air Dan Jangan Lupa Olahraga Jadi Darah Kalian Jalan Di Badannya Kalian Dan Jangan Lupa Sekali Lagi Yang Belum Subscribe Belum Disubscribe Karena Saya Akan Ada Video Video Yang Menarik Untuk Kalian Dan Yang Pasti Akan Menjadi Masukan Untuk Kalian Dan Semoga Videonya Saya Ini Bermanfaat Terima kasih Dadah